Pemirsa dalam kampanye Pilpres, beberapa waktu lalu sejumlah pasangan Capres dan Cawapres berjanji akan mengembangkan ekonomi syariah jika terpilih dalam Pilpres 2009. Hanya dengan kebijakan politik ekonomi yang kuat, peran ekonomi syariah bisa diwujudkan guna mengokohkan perekonomian nasional di masa depan. Salah satu produk ekonomi syariah adalah perbankan syariah yang saat ini sedang dilirik banyak pihak. Bagaimana perkembangan dan prospeknya? Kita ikuti liputan berikut ini. Gojolak moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah berdampak pada krisis multidimensi, yaitu krisis ekonomi, krisis keuangan, serta krisis politik dan sosial sekaligus. Krisis moneter yang berawal dari anjok dengan nilai tukar rupiah diperparah dengan kebijakan moneter yang kontraktif, salah satunya adalah dengan naiknya suku bunga pinjaman. Tingginya suku bunga di bank-bank konvensional menimbulkan kredit macet yang menyebabkan adanya negatif spread, akibatnya banyak bank konvensional dilikuidasi. Saat bank-bank konvensional gulung tikar, bank syariah tampil di tengah krisis moneter sebagai lembaga keuangan alternatif. Kenyataan ini semakin membuktikan bahwa bank syariah mempunyai resistensi yang tangguh pada ketidakpastian pasar. Berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di tanah air, kemudian diikuti dengan muncunya berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam perjalanannya, Bank Mu'amalat berhasil meningkatkan keuntungan sebesar 35% di tahun 2008. Laba mencapai hampir 300 miliar rupiah, serta tingkat pengembalian kredit Bank Mu'amalat sudah mencapai 100%. Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan aset moderat pada perbankan syariah yaitu mencapai 70 triliun rupiah pada tahun 2009. Meningkat sekitar 40% dibanding tahun 2008 yang mencapai sekitar 50 triliun rupiah. Kalau terhadap suku bunga dipusir, itu bisa sempat disesuaikan. Tapi yang sudah ditandatang, ini tanda buruk itu. Kenapa? Karena kalau bunga dipusir, mayoritas hanya satu bulanan. Jadi kalau dia memenuhkan, bisa sebulan setelah diirik. Sedangkan penggunaan kredit itu kan penggunaan atau dana yang digunakan untuk kredit itu kan berasal dari sosokan yang macam-macam. Dengan pertumbuhan moderat tersebut, total aset perbankan syariah akan mencapai pangsa pasar sekitar 3%. Sementara itu, dalam strategi utama pengembangan pasar perbankan syariah, BI melakukan penetapan PC 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN. Terlebih lagi, dengan adanya komitmen pemerintahan baru hasil Pilpres 2009 yang akan menurunkan tumbuhnya ekonomi dan perbankan syariah secara signifikan. Dan kini kita akan membahas permasalahan dan tantangan perekonomian yang akan dihadapi pemerintahan baru nanti dengan pengamat ekonomi dari Standard Chart Bank, Fauzi Aiksan. Selamat pagi, Fauzi. Dan hasil quick count sementara ini masih mengunggulkan pasangan SBY Budiono. Sementara ini, kalau melihat ekspektasi dari pelaku pasar, memang ini sudah sesuai dengan kemauan mereka ya. Ini akan menyebabkan rally lagi di bursa saham maupun di, ya kita harapkan juga ini akan terjadi di sektorilnya. Ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat lagi. Dan ini berangkat mungkin bisa melihat dari kejadian yang terjadi di India. Di India, pas ke pemilu, karena hasilnya sesuai dengan ekspektasi pasar, akhirnya terjadi rally yang sangat dasyat ya. Yang menyebabkan indeks bombay sansek ini meningkat sangat tajam. Apakah ini akan juga terjadi di bursa saham Indonesia yang dibuka lagi hari ini? Memang pasar itu sudah berasumsi bahwa SBY Budiono akan menang di satu putaran. Makanya kalau kita melihat IHSG di hari Selasa yang lalu, naik ya. Tetapi sekarang kita juga harus mengingat bahwa pasar secara global juga sedang beris. Karena investor dan spekulator melihat bahwa mungkin optimisme pasar global yang terjadi di tribuan kedua terlalu tajam. Jadi ya mungkin kemungkinan besar ada rally IHSG dan rally rupiah. Tetapi kalau kita ingin membandingkannya dengan India mungkin terlalu jauh ya. Karena memang keadaan globalnya sedang lagi, masih beris lah untuk sementara ini. Kalau waktu itu India naik ketika situasi ekonomi juga tidak terlalu beris seperti saat ini. Situasi global. Situasi globalnya tidak terlalu beris ya. Memang kuncinya itu kan adalah bursa saham di Amerika. Sebenarnya pemulihan ekonomi globalnya dulu yang akan menjadi driver bagi di dalam negeri ya. Dan dalam hal ini adalah ekonomi Amerika yang notabene menggerakkan 20% dari ekonomi dunia. Anda lihat pemulihan ekonomi di Amerika ini masih tanda tanya besar atau bagaimana? Kalau kita masih melihat bahwa yang terburuk sudah terlewati ya. Dalam arti kata keadaan seperti September-Oktub tahun lalu di mana Lehman Brothers bangkrut itu kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi. Namun demikian perkiraan kita ekonomi Amerika tahun ini akan kontraksi 3,5% minus. Itu prediksi World Bank? Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank. Lalu zona Eropa akan minus 4,8% tahun ini. Dan Jepang minus 5,8%. Nah ini adalah 3 ekonomi yang menggerakkan separuh dari ekonomi dunia. Otomatis ekonomi dunia juga kontraksi tahun ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah pasar global ya berekspektasi atau yakin bahwa tahun 2010 ekonomi global akan pulih. Karena kalau ekonomi global akan pulih tahun 2010 otomatis laba perusahaan, korporasi dan perbankan global juga akan pulih tahun 2010. Otomatis ini akan mengangkat bursa saham global di semester kedua tahun ini. Oke di satu sisi berarti yang sektor finansialnya katakanlah itu sudah, kita sudah, satu ketidakpastian sudah selesai ya. Karena pemilih ini kan membuat juga pelaku pasar wait and see ya. Setelah hasilnya terlihat, ini mereka sudah mulai berani lagi. Dan sudah mulai ada lagi pergerakan likuiditas, kira-kira begitu. Betul. Nah kalau sudah ada pergerakan likuiditas, apakah sektor realnya juga sudah bisa bergerak? Nah sektor real ini dua hal yang berbeda ya, sektor finansial dan sektor real. Sektor finansial itu bergerak 6-9 bulan sebelum sektor real. Jadi kalau misalnya sektor finansialnya, investor sahamnya, surat utangnya, betul-betul percaya bahwa sektor real akan pulih tahun 2010, mereka bergerak sekarang. Ya, tapi itu juga bukanlah sesuatu yang pasti ya. Walaupun untuk Indonesia, Indonesia ini sangat untung. Karena kalau kita lihat di triwulan pertama tahun ini, pertumbuhan ekonominya year to year basis 4,4 persen. Itu nomor tiga di G20 setelah Cina dan India. Kenapa? Tunggu tapi karena konsumsi. Betul, betul. Nah untungnya Indonesia ini adalah negara yang besar, pasarnya, pasar domestiknya itu terbesar di ASEAN. Sehingga walaupun ekspornya turun, tetapi karena 70 persen dari ekonomi Indonesia ini digerakkan oleh konsumsi domestik, maka turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu relatif tidak tajam. Kalau misalnya masih mengandalkan konsumsi, sementara investasi mungkin mulai ada pergerakan. Karena satu ketidakpastian sudah hilang, investasi sudah boleh masuk, apakah ini akan menstimulasi pertumbuhan ekspor? Kalau ekspor, ini tergantung ekonomi globalnya. Jadi kalau misalnya ekspor tumbuh, saya rasa mungkin tumbuhnya baru di tahun 2010, kecuali kalau harga komoditas naik. Jadi artinya ekspor komoditasnya naik bukan karena volumenya naik, tetapi karena harganya naik. Dan sayang sekali hari ini kita mengetahui harga minyak justru mengalami penurunan lagi, bahkan sudah menyentuh di 60 dolar Amerika terbaru. Nah ini bagaimana hambatan lagi bagi pemerintah Indonesia untuk ke depan? Kalau untuk pemerintah Indonesia dengan turunnya harga minyak, sebetulnya diuntungkan. Karena subsidi BBM-nya kan otomatis tidak naik ya. Yang menjadi masalah kan adalah ekspor secara ekspor Indonesia, terutama ekspor komoditasnya. Tapi kan kalau harga minyak misalnya turun, ini kan akan mempengaruhi harga komoditas lain. Bagaimana kita bisa mengembangkan ekspornya kalau harganya turun semua? Jadi memang kalau untuk ekspor, kita harus menunggu sampai tahun 2010. Oke, jadi masih belum bisa diadakan ya ekspornya ya? Walaupun kita juga melihat, disana Caterbank melihat bahwa harga minyak akan naik di semester kedua tahun ini ke arah 70 dolar per barel di akhir tahun. Tapi setidaknya hasil pilpres sementara ini sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor? Ya. Setidaknya sudah ada likuitas lagi? Dari sisi politik ya, jadi dari sisi ketidakpercayaan politik itu bisa dibilang hilang. Oke. Ya hilang 100% ya, tapi turun tajam. Tapi menurunkan premi resiko kita juga ya Pak? Ya. Baik, kita lanjutkan lagi nanti selama selingan dan bisa tetaplah bersama kami dalam live event Presiden Terpilih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Xen sekarang.